hai oke kembali lagi di channelnya 57 TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya sesuai dengan apa yang kita janjikan di video sebelumnya kita akan setting Hai pengaplikasian DNS baik di PC ataupun di HP ya karena dari kemarin kita sibuk melakukan settingan-settingan DNS saja tanpa adanya pengujian jadi kali ini kita akan menyempatkan waktu untuk pengujian DNS apakah itu berhasil ataupun tidak begitu ya teman-teman Oke kita langsung saja masuk ke web UI nya modem Huawei kita masuk di web UI nya ini eh lalu kita ke lanjutan router gitu ya langsung saja ke DNS nya nanti dan kita nanti untuk awalan pertama kita akan melakukan settingan DNS pada PC ataupun laptop kita ya komputer kita begitu dan kita uji coba untuk tes jaringan di browser dan kebetulan kita menggunakan Chrome di sini ya jadi nanti ada dua segmen yang pertama segmen untuk PC dan yang kedua untuk HP begitu ya teman-teman dan ini untuk tata cara pengecekan DNS nya untuk di PC kita masuk ke CMD ya dengan pancet tombol Windows lalu disertai dengan tombol R disini eh tulis saja CMD ya lalu kita Open setelah kita Open kita masukkan ke tulisan ipconfig heral because Hai nanti akan muncul DHCP server dan DNS server nya yaowej ini karena kita masih settingannya awal T dari full maka DNS server akan ikut IP nya sama dengan DHCP server yang artinya apa PC kita laptop kita itu DNS nya belum disetting gitu ya nanti kita akan setting kita akan rubah DNS nya dan apakah DNS server nya ini akan berubah ataupun tidak kita coba aja ya Oke kita langsung saja ke kembali lagi di web UI nya kita sampel saja ya kita akan melakukan tes ataupun setting terlebih dahulu gitu kita rubah dulu DNS nya ya Oke kita akan rubah DNS nya kita akan rubah DNS nya menjadi DNS Google DNS Google adalah 8.8.8 dan sekundernya 8.8.4.4 kita simpan disini nah oke kita sudah berhasil setting DNS nya dan kita akan cek di PC kita ataupun laptop kita apakah sudah terhubung atau tidak ya di sini Hai coba ya IPconfig kita DNS server nya masih sama ya karena memang kita belum refresh router kita ataupun PC kita ya kita kita akan refresh DNS nya saja caranya IPconfig garis miring plus DNS lalu kita cek kembali masih sama ya Nah kenapa masih sama karena memang kita belum reconnect internetnya Nah kita matikan dulu Wifi nya disini teman-teman ya Wifi nya kita matikan lalu kita hidupkan lagi kita sambungkan lagi ke Wifi modem Orbit Star 2 kita ya ditunggu sampai connect ya teman-teman ini sudah connect ya kita coba kembali di WCMD nya IPconfig klik all nah DNS server nya sudah ganti ya teman-teman menjadi 8.8.8.8.8.8.8.4.4 yang artinya ini sudah tersetting dengan benar sesuai dengan apa yang ada di router kita ya ya begitu ya teman-teman nah kita akan coba untuk browsing apakah di browsing DNS nya itu sama ataupun tidak ya kita coba ya kita cek dulu di sini DNS nya sama ya 8.8.8.8.8.4.4 ini sama lalu kita coba untuk browsing nah ini untuk testing nya di browsing itu bagaimana kita langsung saja ke situsnya yaitu wireip ya wireip wireip.net ataupun wire.net disini kita buka situsnya ya teman-teman kenapa disini muncul XL Aksiata karena DNS kita ini DNS server dari tutor kita ini di forward ataupun diteruskan ke DNS ISP yang kita pakai yaitu ISP misalkan XL ataupun telekomsel atau dari kartu GSM yang lainnya ya teman-teman jadi kalau teman-teman berpikiran lho kok di wire sini DNS nya nggak nggak sama begitu ya teman-teman ya karena memang untuk browser ini ada yang di forward dan ada juga yang langsung nah ini disini Google ya tentunya Google disini berarti ini adalah IP IP yang berasal dari DNS server Google disini ya di forward jadi nggak harus 888 88 44 ya 888 dan 888 44 itu berfungsi sebagai server ya nah client nya ini begitu namun masih dalam cakupan server yang sama yaitu Google begitu ya teman-teman ya bisa dibahami untuk PC begitu ya teman-teman nah jadi itu itu yang untuk PC nya ya jadi sudah jelas nah kalau di HP nya itu kita menggunakan DNS over ataupun DNS doh ya kita carinya dimana teman-teman kita carinya di situs di online juga banyak ya doh doh dari DNS Google ataupun DNS apa kita masuk ke adquart DNS disini nah disini banyak sekali DNS DNS ya terkumpul ya dari adquart yandex pin crossword komodo security ataupun komodo secure DNS terus ada Google DNS ada code file nah kita tinggal pilih ya teman-teman kita mau setting yang mana terserah nah khusus untuk HP kita tidak menggunakan nomor ini ya tapi nanti kita akan menggunakan DNS over trs ini ya terima kasih